Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan Oke, di tangan saya sekarang ini adalah smartphone Redmi Note 10 5G nih guys Dan kebetulan smartphone ini tuh belum saya buatin video gaming testnya Dan karena kemarin atau sekitar beberapa hari yang lalu Saya buat pertanyaan di kolom komunitas Youtube ya Soal versi gaming test yang paling banyak kalian sukai Ternyata kalian lebih suka versi Niksa ya guys Jadi yang punya durasi yang cukup panjang kayak gitu Nah karena kalian suka dengan versi yang seperti itu Jadi berhubung kebetulan juga si Redmi Note 10 5G ini belum dibuatin video gaming testnya Maka saya akan buatin video Niksa smartphone Redmi Note 10 5G ini Dan seperti biasa guys, disini saya udah menyiapkan sekitar kurang lebih ada 6 buah game Yang bakal saya pakai buat ngetes performanya smartphone Redmi Note 10 5G ini Dan yang menarik disini akan saya lakukan sambil mengaktifkan mode perekaman layarnya Supaya kita bisa sama-sama lihat ya seperti apa performa sesungguhnya dari smartphone ini Kalau kita pakai main game sambil merekam layarnya Karena saya yakin nih guys, di antara kalian ada yang berminat buat beli smartphone ini Tapi penasaran seperti apa performanya kalau dipakai main game sambil merekam layarnya Apakah masih cukup playable atau mungkin hasil perekaman layarnya masih cukup bagus Buat kalian upload misalkan ke akun YouTube kalian Yang mungkin kalian berminat untuk menjadi seorang YouTuber gamer kayak gitu ya guys ya Jadi kalian pastiin nonton video ini sampai habis Oke, jadi yang pertama-tama disini saya mau kasih lihat dulu ya ke kalian Soal kapasitas baterai yang saya gunain disini Disini terlihat kapasitas baterainya ada di 99% ya guys ya Dan nanti setiap setelah kita selesai main game kita cek lagi guys Seberapa kurangnya atau berapa besar atau berapa banyak konsumsi daya baterai yang dibutuhkan Selama memainkan game-game tersebut Disini akan saya mainkan dari Mobile Legends sampai Call of Duty itu sebanyak 1 match aja ya guys ya Saya rasa cukup Dan mudah-mudahan nggak langsung mati guys biar nggak perlu ngulang-ngulang lagi nge-game ya Oke, kemudian saya mau coba tes suhu di awal sebelum kita main game-nya ya guys ya Disini tercatat untuk di bagian atas yang biasanya selalu bagian paling panas dari sebuah smartphone Disini masih tercatat di kisaran 33 derajat atau mungkin hampir menyentuh 34 derajat Di bagian bawah disini kita bisa lihat ya Disini ketulis sebentar Disini tercatat sekitar 34 derajat Disini agak mulai aneh nih guys Kenapa di bagian bawah malah tercatatnya lebih tinggi daripada bagian atas bodinya Sekarang kita cek di bagian belakang bodinya Disini masih tercatat 34 derajat celcius Di bagian bawah disini juga masih tercatat cukup stabil ya Di bawah 33 derajat celcius Oke, kemudian disini saya menggunakan jaringan wifi ya guys ya Karena saya khawatir Kalau misalkan saya menggunakan jaringan seluler Karena di tempat tinggal saya ini jaringannya cukup busuk ya guys Saya sudah nyoba semua jaringan atau provider Itu hasilnya kurang bagus kalau kita gunain buat main game Jadi saya menggunakan sinyal wifi aja Dan disini untuk tingkat kecerahan layarnya mungkin saya set di mode standar aja ya Mungkin di sekitar 60% atau 50% Sedangkan untuk volumenya mungkin akan saya set di kisaran Sama ya guys ya 60% atau mungkin 50% seperti itu Ini mungkin 60% lah ya Jadi oke, jadi semuanya sudah saya set di awal sebelum main game Dan sekarang kita langsung aja lihat performanya buat main game yang pertama Yaitu game Mobile Legends Oke, disini kita sudah masuk ke dalam game Atau di dalam lobby game Mobile Legends ya guys ya Dan saya mau kasih lihat ke kalian dulu Untuk settingan grafis yang saya gunain di game Mobile Legends ini Disini saya sudah set di settingan rata kanan ya Atau bisa dibilang ini sudah mentok kanan guys Cuma untuk filter buta warnanya nggak saya aktifin karena memang saya nggak buta warna Jadi nggak perlu ya guys ya Dan kemudian sebelumnya saya juga mau coba ya untuk cek fitur perekaman layarnya Untuk melihat resolusi apa yang akan saya gunakan Nah disini saya akan tap ya Kita lihat untuk di settingannya Disini untuk resolusinya disini saya sudah set di Full HD ya guys ya Untuk hasil perekaman videonya Kalian bisa lihat ya disini juga saya pakai settingan default aja yang 16 Mbps Dan ini sudah terbilang cukup tinggi ya guys ya Dan kemudian untuk orientasi saya pakai otomatis Untuk sumber suara juga saya pakai defaultnya Disini untuk laju bingkai guys saya coba set di 30fps Dan oh ya satu lagi guys saya agak lupa ya guys Nah disini karena berhubung Redmi Note 10 5G ini sudah memiliki fitur refresh rate layar 90Hz Maka akan saya aktifkan fitur refresh rate layarnya di 90Hz ya guys Jadi saya set atau saya gunain untuk refresh rate layar tingginya Nah kalian bisa lihat ya Disini saya masih awalnya tuh defaultnya di 60Hz Maka saya akan naikin di 90Hz supaya bisa lebih maksimal lagi hasilnya Oke jadi semuanya sudah saya setting ya guys ya Dan sekarang kita langsung aja masuk ke game Mobile Legends lagi ya Ini saya close dulu Oke nah Jadi kita langsung mulai aja ke game yang pertama sambil merekam layar nih guys Oke kita sekarang sudah masuk ke dalam game yang pertama ya guys ya di Mobile Legends Dan langsung aja kita aktifkan mode perekaman layarnya Nah kalian bisa lihat ya ini sudah start ya di bagian sini Nah ini ya Kalian bisa lihat dan saya akan taruh di ujung aja biar nggak ganggu Oke kita sekarang lanjut aja nih guys Ya disini saya pakai hero health card ya Yang bisa dibilang ini adalah hero yang cukup favorit ya guys Sampai saya niat beli skinnya nih guys Kan kalian bisa lihat Oke Waduh Kiranya mau disampah guys Sebenarnya lainnya mungkin salah nih ya Udah cuek aja ya guys ya nggak masalah ya Sementing kita bisa lihat gimana performa fullnya smartphone Retino 10 5G nya ini Ini kalau di pro scene ini mungkin udah dimaki-maki nih guys Oke oke kita lanjut main ya Kita fokus aja main guys Oke dia ada flicker ya Harusnya sih biasanya saya ini pakenya itu stun ya guys ya Bukan retribusi Biasanya pakai retribusi lagi Retribution maksud saya guys retribusi kayak LL aja aja Oke Kabur kan enak tuh Biasanya tuh pakai stun guys Jadi kita lompat langsung di stun gitu Jadi lebih mantep lah Ngekill nya tuh lebih enak Cuman biar farmingnya cepet aja nih kita ngebuffnya Jadi pakai retribution aja Oke ini udah sekitar 7 menit main ya guys ya Dan sejauh ini feelnya masih enak Sensitivitasnya juga masih lancar Dan yang paling asik adalah Saya nggak terlalu banyak menemukan frame drop ya Bahkan dalam kondisi rame atau Lagi full skill kayak gitu ya guys ya Jadi masih cukup aman Cuman suhunya ini memang agak kerasa Sedikit hangat aja guys ya Di bagian kiri tangan saya nih ya Di bagian bodi atasnya Terutama di bagian bodi belakang Tapi ini masih cukup playable lah menurut saya Kalau untuk suhu segini Apalagi kalau misalnya kalian menggunakan Soft case kayak gitu ya guys ya Yang jelly case bawaannya itu Saya rasa ini nggak akan kerasa sih Dan Alhamdulillah guys Hari ini saya dapet tim Yang agak bagus ya Alucardnya jago nih guys Jadi bukan Alufit ya Biasanya itu agak curiga gitu Kalau pakai Alucard gitu guys Aduh Saya udah lama juga sih Nggak terlalu banyak Atau nggak terlalu sering nge-push Di rank ya guys ya Jadi ya gini lah Dan musuhnya juga agak enteng gitu Jadi nggak terlalu berat lah Ngomong-ngomong ini saya belum dapet kill ya Baru di kill sekali malah Mudah-mudahan ini bisa dapet kill nih kita nih Wish Ia enak tuh Enaknya pakai Hellcard gitu guys Lompat terus nyampah Aduh Oke sih ini kayaknya menang sih ini kita harusnya Oke Jadi Mungkin sekitar 9 menit lah ya Main Mobile Legends tadi guys Dan sejauh ini Masih terasa enak aja ya Nyaman Nggak terlalu banyak frame drop Pokoknya masih playable lah Kalau mau kalian main Mobile Legends ini Sambil ngerekam layarnya Sekarang Oke ya Kita lanjutkan Sekarang kita langsung masuk ke Kita stop dulu nih Perekam layarnya Dan oke Kita langsung cek aja ya Untuk hasil perekam layarnya tadi tuh Apakah lancar Hasilnya Apakah ada lag-lag kayak gitu guys Karena ya Biasanya sih nge-lag ya guys Kalau di smartphone Poco F1 saya tuh Dulu selalu nge-lag Kalau misalnya sambil ngelakuin mode perekaman layarnya Coba kita lihat disini ya Ini dia wal-wal bagus ya Nah Bagus Nggak ada nge-lag Aman Sekarang kita coba seret ke Menit-menit Awal Nah ini Gambarnya masih bagus guys Masih Enak dilihat ya Suaranya yang ketangkep juga masih bagus kok Ini karena nggak pake headset ya Nggak tau kalau nggak pake headset Sekarang tuh udah bisa apa belum ya Nangkep suara sistem kayak gitu guys Setau saya sih Google nge-blokir ya Jadi Nggak bisa Pakai Ngerekam suara Ini Game ya Kalau kita pake headset kayak gitu guys Nah ini ya Kalian lihat ya Ini isinya Tadi kayaknya agak rame Nah tuh Ini masih cukup bagus ya guys Nah Ini mati Dan kita coba lanjut ke Pertengahan game ya Di mid gamenya Kita cari yang agak rame lagi Nah ini coba kita disini Oke Ini bergerombol gini biasanya tuh Kalau emang berat ya Dia nge-frame nge-frame gitu guys Tapi ini nggak ya Lancar tuh Kita next lagi Oke Disini Atau nggak di bagian sesi terakhir tadi ya Nah disini guys Yang sini agak berat nih Nah ini skillnya keluar semua ya Nah ini masih aman tuh Hasilnya masih bagus guys Oke Nah Masih enak tuh ya Dilihatnya juga Masih jelas Dan oke Untuk di game yang pertama Sambil Ngerekam Ini ya Gameplaynya Atau sambil mengaktifkan mode perekam layarnya Ini berhasil ya guys ya Dan cukup enak Buat dipake Dan kita cek ya Untuk suhunya Disini Masih bertahan di 40 derajat celcius ya guys ya Dipake main sekitar 9 menit Atau 10 menit tadi guys Di Mobile Legends ya Untuk di bagian bawah Ini 37 derajat ya Padahal di awal tadi Yang bagian bawah ini Lebih tinggi guys Semoga nggak tau nih Tapi di bagian atas ini 40 derajat ya Di bagian belakangnya 39 Di bagian bumper kamera juga 39 Di bagian bawah Bodi belakang 36 derajat guys Oke Masih cukup Stabil ya guys ya Dan walaupun kerasa hangat Tapi ini saya bilang lagi Ini masih cukup playable guys Dan oh ya Saya coba mau kasih liat ya Berapa Size file yang Dipake ya Konsumsi filenya Selama dipake tadi Ya Sebesar 1,2 GB guys Dipake ngerekam sekitar 10 menit ya Kalian bisa liat Dan oh ya Untuk konsumsi daya baterainya guys Saya hampir lupa nih Kita liat nih Dari 99% Jadi 95% Berarti Berkurang hanya sekitar Oh baru turun lagi nih guys Jadi berkurang hanya sekitar 5% aja nih guys Dan menurut saya ini Masih cukup hemat ya Untuk kapasitas baterai 5000 mAh Ini guys Oke ya Sekarang kita lanjut ke game berikutnya Disini gak saya close ya Biarin aja game mobile legendnya Dan Ya kita langsung ke game berikutnya Yaitu game PUBG Mobile guys Oke Sekarang kita udah masuk ke dalam Gameplay PUBG Mobile nya guys Dan disini saya mau kasih liat ke kalian ya Untuk settingan grafis yang saya pake Adalah di settingan tertingginya Yaitu HD High Karena ya ini namanya video yang yiksa ya Kalau kita pake di Smooth Ultra Kayaknya kurang asik gitu Jadi saya pake di Settingan grafis maksimal di HD High Dan ini lagi nunggu naik pesawat ya Nanti akan saya start Ketika saya naik pesawat Untuk mode perekaman layarnya Oke ini sekarang kita udah naik pesawat ya Dan sekarang saya mau langsung aktifin aja Mode perekaman layarnya Dan ya udah mulai ya guys ya Udah mulai dari nol tuh Nah ini saya agak bingung naruknya Mungkin taruh situ aja lah ya Cuman nanti gak keliatan nih Ini gak bisa ditaruh di tengah sih masalahnya guys Jadi harus di pojok-pojok tuh Oke ini kita pakenya Tim aja biar gak berisik Mungkin kita coba turun di Ruins sekali ya guys ya Atau mungkin di hospital lah Kita jump aja nih Oke Hal yang paling sulit ya guys ya Kalau lagi gaming test kayak gini nih Sambil fokus sama musuhnya Karena kalau di battle royale seperti ini Musuhnya itu kecil guys Jadi gak keliatan Nah ini kalau kita terlalu nunduk Atau HPnya terlalu diginiin Nanti Gak terlihat di kamera Jadi malum ya guys ya Kalau permainannya Atau gameplaynya Ya gak terlalu bagus Karena memang bukan pro player juga sih Ya paling gak Kalian bisa ngedapetin lah ya guys Minimal untuk hasil performa Dari smartphone Redmi Note 10 5G nya Gitu aja ya Menurut saya sih Udah Lebih dari cukup harusnya Oke ini kita turun di Ruins ya Eh di hospital guys Ruins lagi Lupa Oke kita langsung dapet Kit First kit ya Nah ini saya lupa nih Disini biasanya tuh Senjatanya ampas ya guys Kosong Nah kan Kebanyakan Di hospital itu ya cuman First kit aja Jarang dapet senjata Kalau disini Oke kita coba naik Nah Kawatawa ada Oke Cukup lumayan lah ya Masih ada senjata Dan semoga aja gak langsung mati Intinya guys Biar Ini guys Apa biar Dapet gitu ya Feel nya Oke ini kalau kita lihat ya Untuk rata-rata fps ini Kita masih bisa dapetin di atas 30 fps ya Tadi tercatat sekitar 40 fps Ini coba kita pakai Naik mobil ya Biasanya kalian tuh komen Coba bang sambil pakai naik mobil Nah ini saya coba naik mobil ya Oke Ada pesawat lagi Dan kita lihat fps nya guys Nah ini Ya di kisaran 30 fps sih Dan menurut saya ini udah bagus lah ya Oh Wah ada tembakan di arah luar nih guys Oh dan lari-lari nih Oh Ini orang nih guys Wah Silah Saya pikir bot guys Aduh ampun Oke lah ya Coba kita lihat Ini kita main sekitar 6 menit guys Aduh oke lah Dipakai 6 menit main ini Feel nya masih bagus ya Kalau dipakai main klasik tadi Dipakai naik mobil juga masih bagus Ini kita langsung close aja guys ya Karena Dipakai main klasik ini Satu match nya terlalu sebentar ya guys ya Selama 6 menit Jadi saya ganti ya Buat main team deathmatch nih guys Tapi intinya di game klasik tadi Ini masih cukup nyaman Dan playable ya guys ya Dipakai tadi Nge-push musuh ya Di rush musuh kayak gitu Juga masih enak kok Cuman emang saya respon nya kurang bagus ya guys ya Karena memang balik lagi Saya bilang tadi karena saya bukan pro player ya guys ya Jadi mohon maaf Kalau untuk gameplay nya Saya agak kurang Oke ini ya Sudah masuk ke dalam team deathmatch nya Dan ya kita lihat aja nanti Gimana hasil Selama saya main guys Di game team deathmatch nya ini Nanti kita juga lihat ya Hasil dari perekaman layarnya Oke kita langsung Rush aja guys Semoga kalian bisa memalumi ya guys ya Untuk gameplay saya tadi Aduh emang agak memalukan Astaga On point banget Ampun Ampun Bisa gitu ya Loh 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 Wah Apakah ini nge-cheat guys Bingung sih Masa udah ada boom berapa kali itu guys Loh loh Astaga Astaga Ini masih ada cheat nya gak sih guys Setau saya sih ya Saya cuma tau untuk nge-aktifin GFX tool nya aja sih Dulu yang nembakin dari mana ya Tuh Tau-tau ada bom aja guys Bingung loh Astaga Gak kepencet guys Sorry sorry Oke mantap I need a weapon Ah sial Bomnya itu loh Bisa on point terus guys Bingung loh Aduh sial Aduh sial Oke paling gak ini dipake main tim deathmash ini enak ya guys ya Aduh Aduh Gila pas banget ya Selalu on point Nah itu bomnya bingung Ampun 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 Oke Ini emang sayanya yang gak bisa guys Gameplay nya saya kurang guys ya Jadi mohon maaf ya Aduh Astaga Kalah guys Wah ini udah satu point lagi sih Nah Oke ya guys Jadi gak masalah ya Secara gameplay memang saya agak kurang ya Paling gak ini kita bisa ngeliatin performa smartphone Redmi Note 10 5G nya Oke ya Sejauh ini Saya selama bermain feel nya itu masih cukup enak ya Gak ada terjadi frame drop Selama saya pake main baik di game mode klasik tadi sama di tim deathmash nya Sekarang saya stop dulu ya untuk perekaman layarnya dan kita coba lihat Untuk hasilnya ya guys ya Seperti apa Coba kita cek Nah ini pertama untuk file size nya ya Selama dipake ngerekam 12 menit 31 detik itu file size nya 1,5 GB guys ya Dan sebelum kita lihat ya sebelum turun juga suhunya disini Tercatat untuk suhunya masih standar ya di kisaran 40 derajat celcius aja nih guys Ya walaupun kita paksa main sambil ngerekam layar ya Di settingan HD High tadi bahkan Itu tadi 37 derajat di bagian depan layarnya di bagian bawah Dan ya ini masih tergolong cukup stabil dan cukup hangat aja ya guys ya Malah jatuhnya sih kalau menurut saya ini agak adem sih guys Kalau bisa dibilang ya Dan untuk konsumsi daya baterai nya disini kita cek ya sebelumnya 90% dan kita buka Nah ini berkurang 3% aja untuk dipake main sekitar 13 menit aja selama main game PUBG Mobile tadi Dan oke sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya seperti apa guys Nah ini ya kita buka Oke ini sebentar kita rotasi dulu nih kenapa gak bisa di rotate ya Bentar guys Oke kita rotate Nah ini ya Oke ini kita rotate dan ya kita cepetin aja nih masih di atas pesawat Nah ini waktu terjun Ini aman ya gak ngelag-ngelag Nah itu masih keliatan jelas gak terlalu banyak ngeframe Oke Ini Ini Tadi ya lagi ngeloot Ya masih ngeloot Nah ini pas dipake main naik mobil Ini masih cukup lancar Dan FPS nya juga masih di stabil di kisaran 30 fps ya Selama saya buka game mode nya tadi Dan ya kita lanjut gamer lagi guys Nah ini di awal tadi ya Biar agak jelas Nah ini untuk hasil perekaman layarnya ya guys ya Dan ini masih cukup enak dilihat ya untuk hasilnya Tuh gak terlalu banyak masalah di perekamannya Kita lanjut Waktu ya ini waktu nembakin musuh Dan waktu di rush nih guys Dimana hasilnya apakah ada frame drop ya Tapi selama di gameplaynya tadi tuh gak ada frame drop guys Jadi masih cukup aman Oke ini memang saya gameplaynya kurang bagus ya guys Jadi mohon maaf sekali lagi Semoga kalian bisa memaklumi Oke ini kita lihat ya Nah ini harusnya klub pro player tuh udah mati tuh harusnya Cuman ini dua orang juga sih Nah tadi hasilnya masih cukup aman ya Gak terlalu banyak patah-patah kayak gitu guys Atau frame drop lah bisa dibilang Dan selanjutnya adalah waktu di game team deathmatch ya Kita lanjut Nah ini untuk di game team deathmatchnya Oke Nah ini masih aman lah ya Gambarnya masih bagus Yang paling penting ada menurut saya sensitivitas dari layarnya nih guys Dan oh iya ngomong-ngomong untuk giro nya ini aman ya guys ya Jadi gak ada delay Tadi saya juga lupa untuk ngasih lihat ke kalian sebenarnya Buat giro nya seperti apa Tapi ini bener-bener cukup aman ya untuk giro scope nya Sama kayak di Poco M3 Pro 5G guys Karena memang menurut saya ini speknya bener-bener mirip banget sama Poco M3 Pro 5G Cuman beda di varian RAM aja Oke untuk hasil record nya menurut saya ini bagus juga ya Jadi gak ada masalah untuk hasil perekaman layarnya Sekarang kita selesaiin guys Kita lanjut ke game berikutnya Yaitu game Call of Duty Oke nah ini untuk tampilan grafiknya ya Ini yang defaultnya tuh rendah ya Dan kita set ke medium Lalu untuk frame rate nya di setting di high aja nih guys sama saya Dan berikutnya untuk grafik modenya disini saya setting di realistic Dan oke Udah saya set semua begini ya guys ya Dan kita langsung aja lanjut buat mainin game COD mobile nya Semoga aja lancar ya guys ya Sama kayak di gameplay PUBG Mobile tadi Biar bagus gitu ya Kesimpulannya nanti gitu Oke guys sekarang kita udah naik pesawat ya Di game COD mobile nya Dan disini saya langsung aktifin aja mode perekaman layarnya Dan ini kalian bisa denger sendiri ya Untuk suaranya kenceng juga ya Di game COD mobile ini Gak kayak game PUBG Mobile tadi Banyak musik Dan ya kita ini turun dimana ya Oke saya gak terlalu hafal juga ya guys Yang game PUBG Mobile ini Kita asal turun aja Kita jump sekarang Oke Ya Back soundnya dari game COD mobile ini bener-bener ini ya dramatis gitu guys ya Dan emang jujur kalau secara grafis ya Game COD mobile ini emang jauh lebih detail ya Ketimbangin PUBG Mobile tadi Lebih enak gitu guys Dilihatnya Aduh saya lupa buat Kontrol layout nya lagi guys Aduh saya gak biasa nih layoutnya kayak gini nih Bakalan cepat mati nih Bakalan cepat mati nih Kalau di ada musuh Dulu Salah jalan guys Nah Ini sebelumnya saya setting dulu ya Custom layout Semoga aja gak langsung mati nih Waduh Saya lupa tadi buat custom dulu guys Oke Jadi layoutnya udah saya setting ya guys Aduh agak susah tadi settingnya ya Agak PR Ini biar enak nembaknya aja guys Nah Biar enak kan Ayo kita siap keluar lah ya Semoga aja gak langsung mati kayak tadi guys Aduh Kacau gak langsung mati lagi Ini Oke lah Oke Jadi guys dipake main COD Mobile Sejauh ini Hampir sekitar 7 menit ya Ini masih aman-aman aja Masih cukup enak buat dipake main guys Jadi gak usah khawatir Kalau mau kalian gunain main game COD Mobile Dan Oh ini ada arah tembakan dari mana nih Dari belakang ternyata Waduh Ternyata dari belakang Suaranya Ampun Nah ini ada mobilnya Oke kita naik mobil nih guys Kita coba susul temennya Duhi mobilnya keren lagi guys Ini dipake sambil naik mobil juga aman guys Gak nge-lag ya Gak ada frame drop Masih cukup bagus Dan Untuk suhunya sendiri Ini Kerasanya masih cukup anget aja Bukan Panas ya Saya rasa sih masih di kisaran 41 derajat Atau 42 derajat Kayak gitu guys Coba kita kesini Tuh Ini musuhnya guys Oke Oke Ya ini enak ya Dipake main game Battle Royale Kayak PUBG Mobile Hama COD Mobile Ini masih cukup enak Sambil record layarnya ya Jadi saya rasa Dimensity 700 Ini performanya Ya bisa dibilang Cukup baik sih guys Cuma nanti kita lihat ya Gimana performanya Waktu kita pake Main Genshin Impact Apakah masih cukup bagus juga Atau Ada masalah nanti Sementara ini Kesimpulan saya Masih cukup aman ya Bagus performanya guys Dan terutama Kalau untuk Ngomongin soal Sensitivitas layarnya Lagi-lagi Untuk sensitivitasnya ini Cukup aman guys Jadi gak ada masalah Menurut saya ini bagus Tapi ini Untuk kacamata saya Untuk yang Awam ya guys ya Kalau untuk Kelas pro player Mungkin ada Penilaian yang bisa Berbeda-beda gitu guys Jadi kalau untuk Pendapat saya ini Ya masih cukup aman aja gitu Ada musuh dari mana guys Ini ada musuh Tidak tahu nih Dimana nih Tadi ada langkah kaki sih Oh ini di depan ini Jatuh aja Nah Bisa manjat dong Oke udah masuk semua nih guys Sekarang kita Jalan ya Ke Zona Zona nyaman Kita hajar aja nih guys Mobil Badak Wah ini temennya Bada Sang Songong ya guys Dijemput Gak mau pada Naik mobil Waduh Airdropnya ada di atas Bias Location exposed Down to the last five teams Nah Kita bisa naik nih guys Buat ngambil airdrop Wah kita menang guys Gak sadar ya Oke berarti kita ini Udah menyelesaikan ya Game COD Mobile Dan ini kalau kita bisa lihat ya Ini sekitar 17 menit Dan oke kita langsung close aja Saya tuh sampai gak sadar gitu Kalau menang ya Berarti timnya tadi jago ya guys Oke ini sekarang kita coba stop dulu ya Main COD Mobile-nya di mode perekaman layarnya Ini saya stop Oke Dan kita lihat Untuk suhunya guys Untuk suhu bodinya dulu nih ya Kita cek Nah ini di kisaran 41 derajat Di bagian kanan atas 43 derajat Di bagian bawah ini Oke masih cukup oke Di kisaran 40 derajat aja nih guys ya Di bagian sini guys ya Nah ini masih cukup stabil Di bagian belakang bodinya Ini cuman Catat di 40 derajat juga nih guys ya 41 di bagian kanan atas ini Kalau bagian bawahnya ini di kisaran Masih di bawah 40 derajat guys Dan luar biasa ya Untuk ketahanan suhu dari smartphone Redmi Note 10 5G-nya ini Sekarang kita coba cek untuk kapasitas Atau konsumsi daya baterainya Nah tadi tuh kita pakai di terakhir 91% Dan setelah kita mainin COD Mobile selama 17 menit Sekarang kita lihat berapa konsumsi daya baterainya Oke jadi hanya berkurang sekitar 6% aja digunakan Untuk bermain COD Mobile Bersamaan dengan mengaktifkan mode perekaman layarnya guys Dan sekarang kita coba cek untuk hasil perekaman layarnya Seperti apa nih guys Nah disini kalau kalian bisa lihat ya Untuk file size-nya Kalau kalian gunakan untuk mode perekaman layarnya Ini selama 17 menit ini terpakai sekitar 2 GB Dan ini nggak kecil ya guys Ini tuh cukup besar ya File-nya karena memang tadi saya set di resolusi Full HD Plus Dan sekarang coba kita cek ya Bagaimana kualitas hasil perekaman layarnya di game COD Mobile ini Ini di awal lah Waktu kita mau terjun gitu ya Ini ada scene-nya Dan ini di pesawat Coba kita geser Waktu kita terjun ya Nah ini Ini smooth ya Nggak ada masalah untuk frame-nya disini Masih bagus, masih cukup stabil Berikutnya Oke ini waktu saya lagi setting layout ya Agak lama Oke ini berikutnya Waktu ada musuh ya Ini saya nggak ngerti sih Ini musuhnya entah bot apa Bukan ya Tapi kemungkinan sih bot sih guys Coba kita cek ya Geser lagi Oke Nah ini Di bagian yang penuh rumput kayak gitu ya Yang penuh objek di sekitar karakternya Ini juga masih cukup bagus ngerendernya Rumputnya masih kelihatan detail jelas Dan bahkan lumut-lumut yang nempel di batu-batuannya ini Juga masih cukup bagus nih guys Kita lihat ya Ini disini kalau nggak salah tadi ada musuh yang nembakin ya Nah ini saya nggak enggak nih ternyata ada di belakang musuhnya guys Saya nyari-nyari di bawah tuh ternyata nggak ada nih guys Ternyata di samping sini musuhnya Nah itu saya baru lihat Aduh ampun Nah itu ya Oke Nah masih bagus ya Nggak ada frame drop guys Dan yang paling penting adalah Untuk sensitivitas layarnya Lagi-lagi bisa dibilang Ini cukup baik guys Sejauh ini dipakai main 3 game tadi Ini nggak ada masalah untuk sensitivitas layarnya Oke untuk hasilnya Untuk perekaman layarnya Cukup aja saya liatin sampai segitu aja guys Dan berikutnya disini kalian bisa lihat ya Ini saya udah pakai main game Mobile Legends PUBG Mobile dan COD Mobile Dan yang berikutnya adalah Saya akan memainkan game Genshin Impact Mungkin sekitar 10 menit aja saya rasa cukup ya Di settingan yang paling tertingginya nih guys Kita push dan kita coba lihat gimana performanya Oke kita sekarang masuk aja langsung ke game Genshin Impact nya guys Ya sekarang kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact nya guys Dan disini saya mau kasih lihat dulu ya Ke kalian untuk settingan grafisnya Disini saya setting di Untuk defaultnya dulu ya Disini untuk default yang didapetin di smartphone Redmi Note 10 5G nya Itu di settingan terendah aja nih guys ya Dan 30 fps Dan disini mau saya coba set ya Di settingan tertinggi Kita coba dulu ya Di settingan tertinggi 60 fps nih guys Kita coba lihat ya Kita coba lihat ya Seperti apa hasilnya Ya namanya juga ngetes ya Dan ini adalah namanya juga video nyiksa Kita biar tahu seperti apa performanya Nanti kalau memang Kerasa kurang playable Akan saya turunkan di settingan lowest Tapi akan saya coba di mainin tetap di 60 fps nya Oke ya jadi ini udah di set di custom tertinggi di 60 fps Dan sekarang akan saya mulai untuk mode perekaman layarnya nih guys Ya disini mode perekaman layarnya udah aktif ya Nah sekarang kita tinggal jalan aja Ngelanjutin misinya nih guys Oke kita lanjut misi dulu ya Kita cari misi yang bisa kita ikutin Nah oke ini ya kita ikutin target Kita bicara ke Amber Dan ya ini kerasa banget ya kelihatan Untuk di settingan tertinggi 60 fps Oh saya rasa soundnya kegedean ya guys Jadi saya mohon maaf Saya kecilin sedikit ya Untuk back soundnya terlalu besar Takutnya suara saya malah kalah nanti Oke saya set sekitar 50% nih guys Jadi saya turunin Oke disini kalau bisa dilihat ya Nah ini untuk frame nya ini Kurang stabil ya Jadi kerasa frame drop Nah ini coba kita puter-puter Kalau diputer-puter sih Ini masih cukup nyaman ya Karena ini hanya motion blur aja Bukan frame Nah kalau kita pakai jalan ini Yang berjalan adalah frame nya nih guys Nah kalau coba kita pakai lari Nah mulai sangat kerasa ya Untuk nge-lag nya Atau frame drop nya Nah kalian bisa lihat ya Tapi gak masalah ini Kita coba terusin ya Sampai emang bener-bener Gak kerasa lagi nyaman Buat dipakai main Ya ternyata sudah selesai ya Untuk misinya guys Dan ternyata tadi itu Cukup panjang ya Untuk ngobrol-ngobrolnya Dan juga ada storytelling nya juga Jadi males ya Gak kasih lihat Jadi langsung saya skip aja Oke Kita lanjut aja Untuk ke misi berikutnya ya guys Pergi ke lokasi ujian Kita cari ya Dimana lokasi ujiannya Oke Jadi tadi tuh ngobrolin Soal glider-glider gitulah Sledding gitulah Gak ngerti guys Kita ikutin aja ya Misinya seperti apa Dan oke Ini kalau misalnya kita lihat ya Untuk grafis di 60 fps Serting ini Sebenarnya kalau bisa dibilang Bukan playable ya guys Bisa Cuman ya Balik lagi sih Kalau untuk tingkat kenyamanan Menurut saya ini Amat sangat kurang guys Jadi ya Gak saya rekomendasiin Maksud saya guys ya Buat kalian pakai Di settingan Highest di 60 fps Atau settingan tertinggi gitu guys Karena emang kurang nyaman aja nih Ini aja masih Dalam tahap kita lari-lari aja guys Belum ketemu musuh Ini kalau ketemu musuh Mungkin kerasa berat ya Oke Mana tadi Kesana ya Misinya itu Oke Kita biar dapet ayam nih guys Ya Ya sebentar Subret Nah Dapet kan Mana nih ayam ini Oh Ayamnya disini Ya ini kerasa Cukup berat ya Untuk dipakai main Kerasa banget Framenya banyak Sering drop gitu ya Nah Oke coba kita pakai jalan ya Nah disini Nah 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 Kan Oke ini Saya rasa akan saya turunkan ya Untuk settingan grafisnya guys Karena Kerasa gak nyaman Dipakainya Bakal saya turunin aja langsung ya Settingan grafisnya di Lowest 60 fps guys Jadi tetap aja dipakai Di settingan 60 fps ya Oke Oke grafik Ini sorry Nah ini Untuk terendah ya Ini settingan default Sebenernya Cuman yang default Itu 30 fps Tapi kita ganti aja nih guys Ke settingan 60 fps nya Oke Jadi ini udah 60 fps Di Lowest ya Sekarang kita lanjut Main nih guys Ya ini kalau diganti ke Lowest Ini Kerasa lebih nyaman ya Lebih enak dipakai guys Ketimbang tadi Yang Kerasanya berat Oke ini Ngomong-ngomong lokasi ujiannya Juga cukup jauh Kayaknya kita teleport aja ya guys Kita teleport aja Kesini Biar lebih cepat Oke Kita udah berhasil Teleport ya Nah Kita langsung Deketin aja Untuk lokasi ujiannya Ternyata lokasi ujiannya Di atas Oke Kita ke atas guys Dan cara ke atasnya Oh kita lawan musuh dulu nih Nah Ini asik nih Kalau lawan musuh dulu nih ya Oke Oke Ini encer amat nih musuhnya nih Cuman gitu aja mati guys Gak greget ya Jadi gak bisa ngeliat deh Gimana ininya Oke Kita udah di atas nih Keliatannya Nah Wah Dapet raw meat guys Daging babi Oke Ini dia orangnya Oke Iya Ini misinya Cukup lumayan Membanggung kan ya Nah ini Kesini nih ya Oke Jalan kesini Cukup kesini Nah 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 Sip Nah Harusnya sih berhasil ya Mana nih Sember nih Oke Nah Ini harusnya berhasil nih guys Oke 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 Misi berhasil guys Oke Kita coba tekan navigasi Ini Suruh kemana nih Kita suruh balik lagi nih guys Kayaknya ya Kita balik lagi Ke katedral nih guys Di Mondstadt Oke Oke Kita teleport lagi Oke Sekarang kita balik ke Mondstadt ya Dan ya Kalau kalian bisa perhatiin ya Ini bener-bener Rasanya beda banget ya Sama Tadi Waktu kita set di settingan Highest 60 fps Ini lebih nyaman Dan menurut saya Lebih playable juga Buat dipakai Bahkan ini sambil Ngerekam layar ya guys ya Menurut saya ini Masih cukup Oke lah ya Kalau buat kalian yang suka Record gameplaynya gitu ya Buat di upload ke Youtube Saya rasa Smartphone ini Masih cukup layak nih guys Apalagi kalau kalian suka Game Genshin Impact Wah mantep banget ini Oke ini kita Selesaikan Satu misi lagi lah ya Walaupun ini Nggak Saya pakai Buat Battle ya guys ya Sama Boss Monster Kayak gitu Tapi paling nggak ya Untuk secara Keseluruhan gameplay ya Kita lari-lari Kita terbang tadi Itu masih cukup nyaman lah Menurut saya Jadi Bisa mewakilkan lah guys Jadi Walaupun nggak ada Battle sama monster Kayak gitu ya Akhirnya selesai nih guys ya Untuk misinya guys Jadi total malah 17 menit Saya main nih Kalian bisa lihat sendiri tuh ya Sampai suara saya serak lagi Oke Misi yang tadi selesai Saya udah berhasil ya Dan ini ada misi baru Tapi saya nggak akan lanjutin Dan oke sekarang kita coba Cek ya Kita stop ya Ini udah hampir 18 menit malah tuh ya Kalian bisa lihat sendiri ya Udah 18 menit Ini saya stop aja Dan kita cek dulu Untuk suhunya guys Sorry Untuk suhu dari smartphone-nya Kita lihat ya Di bagian atas ini 42 derajat Di bagian kiri atas 41 derajat Di bagian bawah ini Masih cukup stabil Di kisaran 39 atau 40 derajat Gitu guys ya Dan di bagian bawah Belakang atas ini Masih sama ya guys Di kitaran 42 atau 41 derajat Di bagian bawah Masih sama nih guys Masih di bawah 40 derajat Dan menurut saya ini Luar biasa nih Dipake sekaligus ya Kita lanjut main Di game-game selanjutnya Kayak gitu Performa suhunya Masih cukup stabil Dan coba kita lihat Untuk hasil perekaman layar Dari gameplay-nya tadi Ini untuk hasilnya ya Kalian bisa lihat sendiri Untuk file size-nya Selama 18 menit ya guys ya Ini sekitar 2,2 GB Dan menurut saya Ini juga termasuk Cukup besar guys Jadi kalau misalkan Kalian mau record gameplay-nya Jangan lupa ya Kalau misalkan kalian Udah upload gitu Ke akun YouTube Pasti ini screen recorder-nya Ini dihapus guys Biar nggak cepat penuh Memory kalian Nah sekarang kita lihat Untuk hasilnya Seperti apa Apakah mulus Apakah berantakan nih guys Nah ini yang di awal-awal tadi ya Kita setting Di settingan 60 fps guys Dan kalau kalian bisa lihat sendiri Untuk hasilnya Untuk perekaman layarnya Nah ini Untuk motion blur ini Masih kelihatan oke lah ya Karena dia nggak bergerak Karakternya Kita coba Nah ini selanjutnya nih ya Oke Nah Itu kerasa ya Udah mulai ada patah-patahnya Coba kita geser lagi Nah ini ya Tadi itu ada storytelling Yang menurut saya cukup lama Ini kita coba Pas di gerbang monstat tadi Nah ini Oke Nah ini Masih di 60 fps Highest ya guys Sampai saya Minta ganti Karena emang Nggak enak banget Nggak nyaman gitu Dipakai di settingan Highest 60 fps-nya Ya Ya kerasa berat ya Nah ini kalian bisa lihat sendiri Dan ini udah mulai kerasa Waktu di Di luar gerbang nih guys Nah ini kerasa berat tuh Nah sedangkan yang ini Udah saya set di Settingan lowest 60 fps guys Dan Menurut saya Kalau kalian mau main Atau mau pakai Smartphone Redmi Note 10 5G Buat main game Genshin Impact Saya rekomendasiin settingannya tuh Di lowest 60 fps Kalau kalian mau ngerasain Performa yang lebih tinggi ya guys ya Karena menurut saya Masih cukup playable Tapi kalau mau kalian Mau main lebih aman lagi Kalian bisa setting Di 30 fps aja Dan saya rasa itu cukup guys Oke ya Jadi menurut saya ini Untuk secara gameplay Dan untuk hasil Perekaman videonya Kalau kita set di settingan Lowest tadi itu Masih cukup aman Dan lancar Paling nggak Intinya untuk mode Perekaman layarnya ini Hasilnya tuh bagus guys Nggak ada patah-patah Apalagi nge-lag Kayak gitu ya Biasanya sukanya Hasilnya rusak Kayak gitu Oke jadi setelah kita Mainin game Dari keempat game tadi ya Dari Mobile Legends Sampai Genshin Impact itu Yang terakhir sekarang Saya mau cek Untuk status baterainya nih guys Kalau yang terakhir Kalian bisa lihat ya Disini statusnya tuh Di 85% Dan kalau kita lihat Nah sekarang berkurang Sampai 77% Berarti artinya dipakai Main sekitar 18 menit Genshin Impact tadi itu Memakan konsumsi Daya baterai sekitar 8% guys Dan menurut saya Ini cukup hemat juga ya Ini total Hampir 2 jam Saya main game Di smartphone Redmi Note 10 5G ini Itu dari 99% Sekarang tersisa 77% Jadi menurut saya Ini masih cukup Hemat ya guys ya Jadi nggak terlalu boros Untuk konsumsi Daya baterainya Karena hanya berkurang Sekitar 22% aja Nah berikutnya Kita coba tes Untuk main Real drum ya guys ya Buat Ngetes aja nih Gimana untuk Sensitivitas layarnya Setelah kita pakai Untuk main Beberapa game tadi Apakah masih responsif Atau Akan menimbulkan Delay Kayak gitu guys ya Karena otomatis Layar ini kan Masih terasa Panas atau hangat Kayak gitu ya guys ya Dan kita coba Lihat ya Ini kita Saksiin sama-sama ya Nah ini Masih responsif ya Untuk layarnya Ini saya kencengin dulu Nah ini Tuh Coba Kalau disentuh Di bagian sini Ini masih khas Xiaomi ya Di bagian sini Kalau disentuh Selalu aja Kesentuh di bagian bawahnya Ini Nggak tahu kenapa Mungkin karena Belum compatible ya guys ya Sama gamenya Dan ini Ya Kalian bisa denger sendiri ya Ini masih enak tuh Nah Suara pukulannya Ke layar Sama Suara drumnya Sama ya Nah Jadi untuk sensitivitas layarnya Selama kita pakai Setelah kita pakai Beberapa game tadi Ini masih cukup aman guys Jadi Nggak ada delay Selanjutnya Kita coba Main temple run ya Nah Tuh ya Untuk Akselerometernya ini Tau Salah Harusnya saya belokin guys Saya lupa tadi Kita ulangin Ini pokoknya Untuk akselerometer ini Masih cukup aman ya Nah itu ya Tuh Oke Nah ini Juga sambil Ngetes sensitivitas layarnya Juga ya Kalau kita swipe gitu Apakah masih Cepat ngebaca ya Dan ini Menurut saya aman nih guys Nah Oke Dan untuk Kedua game terakhir ini Sengaja nggak saya Rekam layar ya guys Karena menurut saya Ini nggak terlalu Berat ya Karena ini adalah game ringan Jadi menurut saya Oke lah Kalau kita cuma coba Kayak gini aja Kita tes Seperti ini aja Nah ini kalian bisa lihat nih Sejauh ini Nggak ada masalah ya Untuk sensor akselerometernya Dan juga untuk Sensitivitas layarnya Oke Jadi menurut saya ini Buat kalian yang Mungkin emang Butuh performa Buat main game Yang ngebut Saya rasa smartphone ini Cukup direkomendasikan Buat kalian beli Apalagi kalau ngomongin Soal suhu Dari bodinya nih guys Dan ya Ini yang bisa saya bahas Dari smartphone Redmi Note 10 5G nya nih Ya Jadi guys Setelah hampir Sekitar 2 jam Lebih 15 menit Main game di smartphone Redmi Note 10 5G ini Kesimpulan saya Soal HP ini Kalau misalnya Buat kalian yang suka Dengan performa gaming Yang ngebut Smartphone ini Masih cukup layak Buat kalian beli Apalagi kalau kalian Ngebahas soal Suhu bodinya Suhu bodi dari smartphone ini Masih terbilang Cukup aman ya guys ya Bahkan saya belum nemuin Rasa panas Di bagian belakang bodinya Dan kalau kalian Perhatikan juga ya Untuk suhu Dari smartphone ini tuh Tercatat Hanya di kisaran 43 derajat Celcius aja Yang dimana Menurut saya Untuk suhu Di kisaran 43 derajat Celcius itu Masih bisa terbilang Cukup hangat aja guys Jadi gak termasuk Atau gak masuk Kedalam kategori Panas Dan apalagi Kalau kita ngebahas Soal konsumsi Daya baterainya Menurut saya Smartphone ini Masih terbilang Cukup hemat guys Kalau misalkan Kita bandingkan Dengan smartphone-smartphone Yang punya kapasitas Baterai lebih besar Dari smartphone Redmi Note 10 5G nya ini Jadi sekali lagi Kalau misalkan Kalian mau beli Smartphone Redmi Note 10 5G ini Kalian gak perlu Ragu lagi ya guys Kalau misalkan Ngebahas soal Performa gamingnya Karena menurut saya Dari seri Redmi Note 10 Yang lain Redmi Note 10 5G ini Bener-bener punya Kualitas performa Yang beda Jadi Menurut saya Kalian gak perlu khawatir So Langsung check out aja guys Si Redmi Note 10 5G nya ini Ya Jadi kayak gitu ya guys Video nyiksa Soal Redmi Note 10 5G ini Dan seperti biasa Kalau misalnya Kalian masih punya pertanyaan Soal smartphone Redmi Note 10 5G ini Gak perlu Lusungkan guys Langsung aja Tinggalkan pertanyaan kalian Di kolom komentar Yang ada di bawah ini Dan seperti biasa Sebelum saya tutup videonya Buat kalian yang suka Dengan video nyiksa Kali ini Kalian bisa klik tombol like nya Dan dislike aja video ini Kalau kalian gak suka Dengan videonya Jadi sampai disini Saya Iksan pamit Dan sampai ketemu lagi guys Di video nyiksa Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa